Pada TPS Desa Falabi Sahaya, Kecamatan Mongoli Utara sudah dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi pengawas pemilihan. Namun masih terdapat selisih dua suara. Demikian jawaban yang diutarakan M. Yusril selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam sidang penanganan perselisian hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota tahun 2020 di ruang sidang panel 3 MK pada selasa 9 Februari 2021. Sementara itu terkait atas rekomendasi penghitungan suara ulang seperti yang dilaksanakan oleh termohon tersebut oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Iwan Duhila menceritakan kronologis kejadian di TPS 5 Desa Falabi Sahaya. Menurutnya, ketika dilakukan pleno di tingkat kabupaten, awalnya terdapat selisih sejumlah sebelah suara. Oleh karena itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk menghitung ulang. Maka setelah dilakukan, terdapat ada selisih dua suara. Sementara dalam sidang yang sama, panel 3 juga menggelar sidang untuk mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Sofuhan Yusfiansyah yang menjadi kuasa hukum termohon mengatakan terkait dengan keberadaan pemohon yang merupakan pemantau Sofuhan menegaskan jika di daerah Ogan Komering Ulu terdapat delapan pemantau dan telah memperolehi akreditasi dari KPU Hanya saja untuk pemohon, mereka belum menyerahkan ADART, namun ada akta pendiriannya Terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan, Sofuhan mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan dengan baik Mulai dari penyelenggaraan, pemungutan suara, hingga penghitungan pada tingkat TPS sampai rapat pleno tingkat kabupaten Dan terkait dengan dugaan politik uang yang didalilkan pemohon Termohon KPU mengatakan sama sekali tidak sampai dilaporkan dan tidak sampai ke Gakumdu dan Kejaksaan atau Pengadilan Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!